Halo Sobat Info, apa rencana kalian di akhir tahun ini? Apakah kalian ingin berlibur, dan bingung menentukan tujuan kemana yang tepat untuk traveling? Ataukah kalian ingin mengunjungi Pattaya Thailand di video kali ini? Kami akan ajak kalian menyusuri Pattaya, surga dunianya para laki-laki Jika kalian berlibur ke kota Bangkok Thailand, belum lengkap rasanya jika tidak menyempatkan waktu untuk mampir ke Pattaya Lokasi kota Pattaya sangat dekat dengan Bangkok, hanya butuh waktu 2,5 jam perjalanan dengan naik bas Kota Pattaya juga terkenal dengan surga fantasi para lelaki hidung belang Berikut fakta kota Pattaya yang berhasil kami rangkum dari berbagai sumber terpercaya Tapi sebelum lanjut ke pembahasan, mohon untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar selalu terhubung dengan video-video menarik dari kami Pattaya, surganya laki-laki Pattaya, surganya laki-laki Kota dosa, orang baik pergi ke surga, orang jahat pergi ke Pattaya Slogan populer tersebut sering ditemukan di papan reklame, pernak pernik, dan kaos souvenir di Pattaya Sebuah kota wisata yang penuh turis di pantai teluk timur Thailand Seperti yang kami kutip dari Asia Koresponden, bahwa kota tersebut telah menjadi tempat bagi puluhan ribu pekerja prostitusi Sangat sulit untuk mengubah Pattaya, jika hanya sekedar wisata pantai tanpa embel-embel prostitusi Memang, dari 33 juta orang yang mengunjungi negara seribu pagoda tersebut Dimana 13 juta turis yang memenuhi pantai teluk timur Thailand Tidak semua pengunjung pantai sekedar untuk wisata prostitusi Meskipun pemerintah Thailand tidak lagi menginginkan citra kota ini yang melekat dengan istilah Sodom dan Gomorrah Kota Pattaya menjadi salah satu dari lima kota paling berdosa di dunia Namun wisata prostitusi dan kehidupan malam masih melekat dengan Pattaya Perdana Menteri telah berjanji untuk menindak pelaku bisnis ilegal dan pelacuran di Pattaya Pemerintah menganggap hal tersebut sebagai hal yang memalukan bagi Thailand Ladiboy di Thailand Ketika menyebut istilah Ladiboy maka persepsi orang akan mengarah ke Thailand Negara berjuluk negeri gajah putih tersebut dikenal sebagai negara yang ramah bagi transgender atau waria Keberadaan Ladiboy di tempat-tempat hiburan malam sudah menjadi khas yang unik dari negara Thailand Meskipun dijuluki sebagai Ladiboy, mereka masih wajib militer di sana Karena hukum di Thailand, melarang penduduknya mengubah jenis kelamin pada identitas kelahiran mereka Oleh karena itu, para Ladiboy di Thailand tetap diakui sebagai pria Meskipun nantinya, mereka akan terpilih mengikuti wajib militer Tiffany Shaw di Pattaya Bagaimana? Apa kalian tertarik untuk berlibur ke Pattaya di akhir tahun ini? Tapi perlu diingat, khusus yang sudah dewasa aja ya Dan terima kasih atas partisipasinya, semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan Terima kasih telah menonton!